Bapak, ibu ini baru pulang dari kerjaan, pulangnya maghrib, pulangnya maghrib, pas pulang sedang azan maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum Anak, tidak ada yang menjawab, yang satu lagi asyik main handphone, yang satu lagi asyik whatsapp Yang satu lagi peragakan abang jago, ampun abang jago gitu di tiktok Yang senyum-senyum ini pelakunya biasanya Bapak pulang nih, gak ada satupun yang bangun, semua asyik dengan dunianya Azan sudah sampai, hayalasalah, apa yang Bapak lakukan Kira-kira Apa yang Bapak katakan, kira-kira Kepada diri, kepada anak, kepada istri, kira-kira Kira-kira gimana Sholat Gitu Kalau Bapak gimana Dimin aja Oh udah, sholat dong Iya Pak, ini saya anak nih Iya Pak, tanggung Pak, tanggung Pak, kalau Bapak lakukan itu, ke masjid buat saya seneng atau gedeg? Gedeg Lagi enak kok Iya Iya kan Ke masjid Sembayang, ngaji Jadi enak apa gedeg? Jadi gedeg Pak Ini kita ngomong anak kecil Saya lagi anak kecil nih Saya anak kecil Jadi bagaimana dong Ada contohnya daripada Rasulullah SAW Hasan dan Hussein Cucunda tersayang Itu bercanda di masjid Dan Nabi lagi sujud Dibikin perosotan punggung Nabi Apakah Nabi marah? Enggak tuh Enggak Nabi gak marah Nabi diem Nabi sujud Nabi tidak bangun dari sujudnya Kecuali Hasan dan Hussein Puas Main perosotan di punggung Nabi Apa gak bisa kita ambil pelajaran dari situ Bapak Ibu sekalian? Iya Ustaz Tapi ini kemungkaran Dan ada hadis Nabi Yang mengatakan demikian Selemah-lemahnya iman Maka setiap ada kemungkaran Kita ubah dengan tangannya Jadi ya saya pukul Saya ambil handphonenya Saya matikan Listriknya dan sebagainya Ini kemungkaran Lihat Lihat Ini contoh ngaji Cuma pakai Google Kayak begini Ngaji pakai Youtube Kayak begini contohnya Atau ngaji Cuma datang Dengar pulang Kayak begini contohnya Ya Dia gak paham Asbabul Wurudnya Hadis itu Dia gak paham Kiasan yang Rasulullah Buat di hadis itu Dia gak berguru Kepada para alim ulama Tentang hadis itu Hadisnya betul Pak Tapi itu bukan Kemungkaran Anakmu bukan gak sholat Dia lagi nanggung Jadi salah pakai hadis Kalau lihat Suasana seperti itu Ayatnya yang dipakai Bukan Jaga dirimu dan keluarga mu Dari api neraka Bukan itu Ayat yang dipakai Ayat yang dipakai Dan berlaku Sabarlah Dalam memerintahkan itu Yang Nabi suruh Bersabarlah Dalam memerintahkan Kepada keluarga itu Kalau ayat yang tadi Dipakai Mungkin dalam Hal Maksiat Di dalam keluarga Ada anak Mabok-mabok Di rumah Anak kita Mungkin kita ambil Itu botol Kita tuang Kita buang Gitu Baru pakai ayat itu Ku anfusakum Wahlikum naro Tapi anakmu Cuma nanggung Cuma nanggung Kesian pak Kalau bapak ambil Bapak rebut Bapak matiin Kalaupun bapak pukul Apalagi Handphone ini dibuang Ya Rob Maka dalam hati Anakmu itu adalah Kesel Gedek Dan berkata Uh bapak pakai pulang lagi Besoknya begitu Dia lagi asik-asik Bapak pulang gak ya Mudah-mudahan gak pulang Begitu Jadinya pak Kepulangan kita tuh gak Sakinah mawadah warahmah Tidak mampu Menghasilkan Jannah Fil bait Tidak bisa Menjadikan Baiti jannati Tidak bisa Menjadikan rumahku Surga ku Gak bisa Kenapa? Karena kedatangan kita Tidak dinanti di rumah Kedatangan kita Tidak ditunggu di rumah Mana bisa Menciptakan Sakinah mawadah warahmah Sakinah mawadah warahmah Bukan terjadi Dari Suasana yang kasar Sakinah mawadah warahmah Wajannah Itu terjadi ketika Orang mu'min yang paling sempurna Imannya adalah yang paling baik Akhlaknya Dan yang paling baik Akhlak diantara kalian Adalah yang paling baik Dalam memperlakukan keluarga Jadi bagaimana dong Kalau anak lagi main handphone Begitu Duduk Ledek dia Bercandain dia Rangkul dia Dia lagi main whatsapp Lihat belirik Buru-buru Gitu Oh papa Kepo Gitu misalnya Anak kita bilang Begitu bilang Kepo Jangan marah-marah Eh apa itu Kepo Bahasa apa itu Eh Ikutin pak Ini hadis nabi pak Hadis rasulullah Sallallahu wasallam Untuk apa Untuk mengikuti Cara bicaranya Dia itu kayak gimana Mengikuti Gaya bahasa Dia itu kayak gimana Selama tidak melanggar Selama tidak mengeluarkan Kata-kata yang khabis Yang buruk Yang Yang porno Yang jelek Selama gak begitu Gitu loh Rasulullah yang suruh Omar bin Khattab Mengatakan demikian juga Siapa yang menguasih Bahasa satu kaum Maka dia akan menguasai kaum itu Bahasa anak muda Begitu sekarang Kepo nih bapak Bapak baperan nih Gitu loh Kita ikutin gitu loh Lirik handphone Yang lagi dia pegang Wah Bapak kepo nih Iya kamu juga Apa namanya Baper Ah gitu lah Begitu Ah papa tau tuh Kamu handphonean Nama tukang bubur disitu kan Enak aja Ya emang Tukang bubur disitu kan Kakak Tukang Kita ledek lah Begitu sampai dia Ngejar kita Timpuk-timpukan sama bantal Bercanda Bercanda Udah becanda Guling-gulingan Kita udah pegang Handphone-nya dan segala macem Kemudian baru Baru pak Datang perintah Eh Perasaan tadi udah sholat Udah azan Iya Ke masjid yuk Tuh Kalau anaknya laki Perasaan tadi udah azan Sholat yuk Tuh Kalau anaknya perempuan Tunggu papa ya Kamu Tadarus dulu Papa ke masjid sebentar Habis ke masjid Papa pulang Jadi imam Itu pak Jadi kedatangan kita tuh Dinanti Jadi perlu seni khusus Dalam menghadapi Anak-anak Tunggu papa 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 Tunggu papa